Inul Deratista dan Iis Dahlia terkejut saat melihat kemewahan dan kemegahan acara yang akan digelar oleh televisi MNC TV dalam rangka perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun. Tak hanya tempat acaranya, Inul Deratista dan Iis Dahlia juga sok setelah tahu. Acara tersebut akan dihadiri oleh artis, penyanyi dan pengusaha sebanyak ini. Tak tanggung-tanggung, perayaan ulang tahun Lesti Kejora di MNC TV dihadiri ratusan tamu undangan dari kalangan tokoh ternama di Tanah Air. Menariknya lagi, acara tersebut juga akan dihadiri oleh penyanyi dangdut yang selama ini selalu kontroversi dengan Lesti Kejora, siapa lagi kalau buka Dewi Persik. Seperti yang diketahui, stasiun televisi MNC TV secara resmi mengumumkan akan mengelar acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora dengan megah dan meriah, dalam waktu dekat ini, tepatnya 5 Agustus tahun 2023. Diketahui, penyanyi yang bernama lengkap Lestiani Sang Jebolan Terbaik Ajang Gangdut Indosiar tersebut. Genap berusia 24 tahun pada Sabtu malam tanggal 5 Agustus nanti. Tak main-main, menurut penuturan dari salah satu pihak televisi MNC TV, acara tersebut akan disiarkan secara live di tiga tempat, baik itu di televisi, akun resmi MNC TV dan video.com, tak hanya Lesti Kejora saja. Bahkan MNC TV juga turut mengundang Rizky Bilar dan putra semata wayang Leslar yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Tentu saja, dengan hadirnya kedua orang yang paling disayang dan dicintai oleh Lesti Kejora tersebut, akan membuat acara perayaan ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun semakin spektakuler. Tak hanya itu, MNC TV juga menambahkan, pihaknya juga akan menghadirkan kedua keluarga besar dari Leslar, baik itu keluarga Lesti Kejora dari Cianjur, maupun keluarga besar Rizky Bilar dari Sumatera Utara Medan. Dalam konferensi pers dengan awak media, MNC TV mengatakan, acara perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora juga akan dimeriahkan oleh sederet artis, selebritis dan penyanyi papan atas tanah air. Menurut konsep yang dibeberkan, Lesti Kejora nantinya akan mempersembahkan beberapa single terbaiknya di depan para tamu undangan dan juga para penonton. Selain itu, Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi top Indonesia sebagai selingan dan hiburan di acara tersebut. Informasi dan pengumuman ini seketika langsung disambut penuh sukacita oleh segenap masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan para pecinta Lesti Kejora yang dikenal dengan nama komunitas Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak warganet menanggapi hal tersebut. Tercatat, hampir 99 persen netizen mendukung rencana dari stasiun televisi MNCTV yang akan menggelar acara konser besar yang bertemakan perayaan hari ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tahun. Tak hanya dari warganet saja, bahkan sederet artis papan atas tanah air juga ikut mensupport pergelaran acara tersebut. Sebagai tambahan informasi, baru-baru ini MNCTV juga sukses menyelenggarakan acara khusus untuk Leslar yang bertajuk Kilau Cinta Leslar yang ke-3 tahun. Diketahui, acara itu juga berhasil masuk trending YouTube hampir beberapa hari lamanya. Terima kasih telah menonton!